Pemirsa Tim Sar gabungan akhirnya menemukan mayat seorang wanita warga Mabuju, Tengah, Sulawesi Barat yang hilang di sungai akibat diterkam buaya. Selain menemukan korban, warga juga menangkap buaya pemangsa sepanjang 4 meter. Jenazah bernama Sinar berusia 19 tahun akhirnya ditemukan mengapung di sungai Karosa, 8 kilometer dari lokasi hilang di desa Benggaulu, kecematan Karosa, Mabuju, Tengah, Sulawesi Barat. Jenazah korban pun akhirnya dibawa ke rumah duka dengan dikawal aparat dan warga desa. Nasib tragis yang menimpa Sinar sudah 3 hari menjadi buah bibir warga desa. Pasalnya selama itu pula, warga bersama tim Sar berupaya mencari jenazah korban yang hilang di dasar sungai. Selain berhasil menemukan korban, petugas dan warga juga berhasil menangkap buaya sepanjang 4 meter. Buaya ini diduga menyerang korban hingga tewas. Setelah diamankan, predator puncak ini dibawa ke penangkaran agar tidak kembali menyerang warga. Dalam itu, rekan-rekan dari BPBD, Mabuju, Tengah, melakukan pencarian malam mulai dari lokasi kejadian sampai ke muara. Dan alhamdulillah, dari rekan-rekan BPBD menemukan satu ekor buaya yang dicurigai, yang menerkam korban. Korban Sinar sebelum tewas di terkambuaya, mandi di sungai Karosa bersama 3 orang temannya. Dari Mabuju, Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, Ainyus, melaporkan. Simpetisan sejumlah partai berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kericuhan terjadi saat para pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung KPU namun dihalau petugas. Ratusan simpetisan partai buruh dan partai prima berunjuk rasa ke depan gedung KPU Jakarta. Partai buruh mendesak masuk gerbang KPU untuk menonton jalannya pengenuman verifikasi faktual partai yang lolos ke pemilih 2024. Sementara simpetisan partai prima ingin bertemu ketua dan komisioner KPU. Mereka keberatan karena tidak lolos verifikasi administrasi, sehingga tidak bisa menjalankan anggota legislatif dari partainya. Nanti kan kami pelajari mas, baru muncul berita hari siang ini kan, kami akan baca suratnya dulu, kami pelajari apa yang disampaikan, dan kemudian kami akan respon atau akan dijawab, karena katalah ya sekali lagi kami menghormati kuasa hukum yang tidak membuka data atau informasi siapa yang memberi kuasa, maka kami akan jawabnya kepada kuasa hukum tersebut. Setelah terlibat aksi saling dorong yang cukup sengit, kericuhan akhirnya meredah setelah masa bersedia mundur dan kembali berorasi di seberang kantor KPU. KPU RI gelar pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Sebajak 17 parpol dijatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 dan hadir dalam pengundian nomor urut. 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut. 8 parpol yang lolos parlemen 2019 menggunakan nomor urut lama, sementara 9 parpol lainnya menggunakan nomor urut berdasarkan undian. Partai Persatuan Pembangunan atau P3, satu-satunya partai parlemen yang memilih untuk menggunakan nomor urut baru berdasarkan undian. 17 parpol akan ambil bagian dalam pemilu 2024 dan berikut daftar nomor urutnya pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, Pemilsa saat 17 partai politik lolos sebagai peserta pemilu 2024. Namun, Partai Umat Besutan Amin Rais dinyatakan tidak lolos verifikasi. 17 parpol lolos menjadi peserta pemilu 2024 setelah melewati sejumlah tahapan mulai dari tahapan pendaftaran verifikasi administrasi. Ketujuh belas parpol dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi. Sementara satu partai tidak lolos, yakni Partai Umat di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Tibur dan Sulawesi Utara. Menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan B. Partai Keadilan Sejahtera C. Partai Berindu D. Partai Nasjem E. Partai Bulan Bintang F. Partai Kebangkitan Nusantara G. Partai Gerja Perubahan Indonesia H. Partai Demokrat I. Partai Gelumbang Rakyat Indonesia C. Partai Hati Nurani Rakyat K. Partai Gerjakan Indonesia Raya L. Partai Kebangkitan Bangsa M. Partai Solidaritas Indonesia N. Partai Amanat Nasional O. Partai Gulkar P. Partai Persatuan Pembangunan Dan K. Partai Buruh Kedua, menetapkan Presiden Jokowi Dodo memberikan pesan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Indonesia Untuk menjalankan pemilu serentak di tahun 2024 secara detil Dan berikut pesan dari Presiden RI Presiden Jokowi Dodo memberikan empat pesan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Indonesia Jokowi meminta seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis yang sesuai dengan koridor hukum yang jelas Selain itu Jokowi juga mengingatkan hal teknis dalam tahapan pemilu dapat menjadi persoalan politis Sehingga kesiapan sarana dan prasarana logistik harus direncanakan dengan detil secara tepat jumlah dan waktu Yang pertama, pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya Ini penting Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul Yang kedua, saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis Hati-hati Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis Sehingga ini kita harus hati-hati Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detil Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlahnya dan tepat waktu Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan Rair Jokowi juga menyebutkan dirinya menolak tindakan yang mencederai demokrasi Menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, dan politik uang Selain itu harus mendorong dan mengoptimalkan teknologi informasi Mengedepankan politik adu ide Adu gagasan, bukan adu domba Usai penetapan nomor urut parpol pemilu 2024 Para perwakilan partai politik diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya Kemudian dan penetapan nomor urut Telah sama-sama kita ikuti dan telah selesai Gerindra Seperti pemilu yang lalu tetap mendapatkan nomor dua Artinya victory atau kemenangan Dan kami berharap bahwa kemenangan ini bukan cuma buat Gerindra Tetapi buat alam demokrasi kita yang harus kita jaga baik-baik Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU dan Bawaslu Yang telah bekerja keras Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul Untuk penetapan peserta pemilu Yang kami hormati seluruh hadirin BDI berjuangkan berterima kasih Kepada KPU, kepada kawan-kawan partai Dan kepada pemerintah yang sudah memberikan PERPU Sehingga nomor urut kita masih diangkat 3 Sehingga dengan demikian Kita tidak kehilangan lambang kita Sembuyan kita yang metal Harapan kita Kita masih metal Karena memang pesan kami mudah-mudahan Teman-teman ikhlas memberikan kepada kami hat-trick Alhamdulillah juga Partai Golkar telah mendapatkan nomor 4 Dan dari sisi numerologi Ternyata nomor 4 itu adalah Nomor yang membawa rasa aman dan stabilitas Bangsa kita perlu stabilitas Dan tentunya keamanan Dan kita sepakat Bapak Ibu yang duduk di kursi sekarang Merasa nyaman Karena ada 4 kaki yang menopang Bapak Ibu sekalian Yang penting jangan sampai ketiduran Pertama-tama izinkan kami atas nama Partai Perindu, Partai Persatuan Indonesia Mengucapkan terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena pada hari ini telah resmi Partai Perindu Ikut serta sebagai Partai Politik Di pemilu tahun 2024 Dengan nomor orot 16 Semua nomor adalah bagus tentunya Dan itu harus kita yakini Dan tentunya kami ucapkan kepada KPU Republik Indonesia Atas kepercayaan Setelah melakukan verifikasi Sampai verifikasi faktual Yang telah menentukan bahwa Partai Perindu Menjadi peserta Partai Politik Dalam pemilu nanti tahun 2024 Kita beralih ke informasi sidang Sambo Pemirsa hasil tes kebohongan lima terdakwa Pembunuhan berencana Brigadir Yosua Diungkap dalam sidang kemarin Ferli Sambo, Putri Candrawati, dan Kuat Ma'ruf Terindikasi berbohong dalam pengakuannya Lima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat Hari ini menghadapi persidangan Dengan agenda pemeriksaan saksi ahli Khusus terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang secara online Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah Ahli poligraf Aji Febrianto Arrosyid Yang melakukan uji kebohongan terhadap Kelima terdakwa saat proses penyidikan Hasilnya hanya Richard Eliezer dan Ricky Rizal Yang terindikasi jujur dalam pengakuannya Aji menyatakan akurasi poligraf yang digunakan Dalam penyidikan terhadap Sambo CS Di atas 93 persen Tanya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia Untuk teknik yang kita gunakan Yaitu Yuta Yed City Itu memiliki nilai keakuratan di atas 93 persen yang mulia Memiliki nilai keakuratan di atas 93 persen Selain ahli poligraf Lima saksi ahli lainnya dihadirkan dalam sidang hari ini Yaitu ahli digital forensik Ahli balistik Ahli DNA Ahli biologi forensik Dan ahli biosorologi dan DNA Tim Liputan Ainews melaporkan Polemik relokasi SD Pondok Cina Di tengah wali kota Depok Muhammad Idris menyatakan Pembangunan masjid di lahan SDN Pondok Cina I Ditunda Murid yang telah berpindah belajar di sekolah lain Kembali diizinkan belajar di SDN Pondok Cina I Wali kota Depok Muhammad Idris menunda pembangunan masjid di lahan SDN Pondok Cina I Menurut Idris penundaan dilakukan hingga ruang kelas baru di SDN Pondok Cina I selesai dibangun Selain itu dinamika sosial yang berkembang di SDN Pondok Cina I menjadi salah satu alasan penundaan pembangunan masjid Ketiga pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina I untuk sementara ditunda Sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina I dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina I Keempat pembangunan RKB baru di SDN Pondok Cina I akan dibangun oleh pemerintah melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 Sementara itu orang tua murid SDN Pondok Cina I telah melaporkan Wali kota Depok Muhammad Idris ke Polda Metro Jaya Idris dijerat undang-undang tentang perlindungan anak Dalam laporannya pelapor menerangkan bahwa murid SDN Pondok Cina I tidak bisa sekolah selama satu bulan Dan Pemkot Depok juga tidak menyediakan guru untuk mengajar murid Kenapa saya melaporkan? Karena sampai hari ini pun murid-murid belajar tanpa guru Murid-murid belajar tanpa guru Ini kan anak-anak umur 7 sampai 6 sampai 12 tahun Mereka gak nyampe kemampuan berpikirnya mengenai persoalan-persoalan politik negeri ini Persoalan relokasi atau APBN juga gak nyampe Mereka tahunya belajar dan diajar Relokasi SDN Pondok Cina I Depok memantik polemik Kisru dipicu dari rencana pemerintah kota Depok yang hendak mengalihkan fungsi lahan sekolah menjadi masjid raya Bahkan upaya pengosongan sekolah mendapat perlawanan dari orang tua murid Setelah upaya pengosongan gagal, murid SDN Pondok Cina I masih beraktifitas Namun kegiatan belajar dilakukan oleh relawan Karena tidak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang untuk mengajar Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainews melaporkan Pemirsa kepedulian MRC peduli terhadap dunia pendidikan kembali diwujudkan Kali ini dengan membantu pembangunan 3 ruang kelas madrasah dinia Ihwanul Uyun di Desa Jugo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Santri di madrasah dinia Ihwanul Uyun di Desa Jugo, Kabupaten Kediri Kini memiliki ruangan kelas baru, tempat mereka menuntut ilmu Para santri kini dapat belajar dengan fokus di ruang kelas yang baru dan bersih Yang baru saja selesai dibangun berkat bantuan dari MRC peduli Madrasah dinia Ihwanul Uyun tadinya hanya memiliki 2 ruangan Kini memiliki 4 ruang kelas dan 1 kantor Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kami senang dapat ruang kelas belajar baru Dan membuat kami lebih semangat untuk belajar lagi Terima kasih MRC peduli Melalui program generasi cerdas anak bangsa, MRC peduli turut membantu pembangunan 3 ruang kelas Untuk menunjang proses belajar-melajar di madrasah dinia Ihwanul Uyun Saya mengucapkan terima kasih atas nama wali santri, buku guru, buku asing santri Yang telah membantu menyelesaikan pembangunan madrasah ini Sehingga sangat bermanfaat sekali Pemerintah sudah bisa selesai dan bisa dimanfaatkan untuk belajar-belajar Ini sesuai juga dengan arahan ketua umum MRC peduli Yang sekaligus sebagai eksekutif chairman MRC group Bapak Haritanu Sudibyo Kami berharap dengan bantuan ini dapat memberikan pendidikan yang baik Budi perkerti maupun akhlak yang baik MRC peduli berkomitmen untuk terus menciptakan generasi cerdas Dengan berbagai programnya di bidang pendidikan Dari Kediri Jawa Timur, tim Liputan AINews melaporkan Sebuah bus yang membawa rombongan pesta terguling di pinggir jalan Di dekat kota Katmandu, Nepal 17 orang tewas Informasi mancanegara akan kami hadirkan Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di AINews Pagi Kediri Jawa Timur